Terima kasih. Terima kasih. Anda cuma konsumsi saja, itu tidak usah tiap bulan juga tidak apa-apa auto-ordernya. Kemudian contohnya, untuk produk sales sential, harga retailnya itu aslinya 936 ribu perset. Nah, harga member kita kalau kita beli itu 780 ribu perset. Tapi kalau kita pesan saat auto-order, kita akan dapat 10% lagi dari harga member. Jadi, kita dapat potongan 78 ribu ya. Jadi, kita cuma bayar 702 ribu untuk satu set sales sential. Sangat murah jauh ya. Oleh karena itu, jika kita ada teman-teman atau kenalan kita yang butuh rekomendasi vitamin lalu kita merekomendasikan untuk konsumsi sales sential, kita akan mendapatkan keuntungan jika kita pesannya saat auto-order sebagai berikut, yaitu harga retail kan seharusnya 936 ribu. Dan auto-ordernya itu kita dapat dengan harga 702 ribu. Jadi, kita mendapatkan keuntungan 234 ribu dari penjualan satu set sales sential. Jadi, lumayan besar ya. Oke, jadi untuk melakukan auto-order di sana sebenarnya ada dua cara. Jadi, yang pertama itu setting sendiri di website di sana. Yang kedua, kalau misalkan kita bingung atau kita mau transfer, kita bisa email atau telpon ke Yusana Customer Service Indonesia. Jadi, dia nanti akan bantu untuk men-setting. Atau kalau kita mau bayarnya lewat transfer juga, kita bisa hubungin langsung saja ke Yusana Customer Service. Karena sejauh ini untuk transaksi auto-order lewat transfer bank itu harus telpon. Jadi, cuma bisa lewat, kalau lewat website itu pembayarannya cuma bisa kartu kredit saja. Oke, jadi saya mau demo-in gimana caranya supaya kita bisa setting sendiri di website Yusana, auto-order tiap bulan. Jadi, kita bisa ganti tiap bulan misalnya. Kalau misalkan gini, jadi kalau misalkan kita nggak menjalankan bisnis networkingnya Yusana ya, kita terserah mau bulan ini kita pesen pakai auto-order, bulan depan nggak pesen juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting, ingat untuk nanti kan sebelum auto-order, biasa ada dapat email untuk reminder. Auto-ordernya itu udah mau diproses gitu. Nah, itu jangan kelupaan ya, terutama kalau misalkan di website itu kita masih kesimpan. Misalnya bulan lalu habis pesen, sel sential sama visionek. Nah, kalau bulan ini auto-order kita nggak mau pesen itu, saat dapat email reminder itu kita harus cepat-cepat ganti, karena kalau udah keproses itu agak rumit ya. Jadi, diganti aja gitu saat dapat email reminder-nya. Oke, kita langsung aja praktekin. Pertama-tama, langsung aja ke website yusana.com Kemudian kita login ya. Ini masukin ID, nama password, kemudian klik login. Jadi, begini tampilannya saat kita login. Nah, kita pencet yang kiri ini, ada shop and order. Kita klik. Kemudian, manage my auto-order. Nah, ini ada auto-order saya bulan lalu. Jadi, ini belum keganti. Makanya, kalau misalkan kita mau ganti orderannya, maka kita harus editnya sekarang, sebelum auto-order bulan ini terproses. Sekarang aku mau ganti, misalnya bulan ini, ini klik edit dulu ya, yang sebelah sini. Misalkan saya mau ganti, saya nggak mau Biomega, nggak mau Visionek. Jadi, saya ganti coba Sell Sential. Nah, ini kalau misalkan kita pesan produk suplemen Yusana, maka akan secara otomatis kita mendapatkan diskon, diskon auto-order. Jadi, ini kita bisa lihat di sini, kita dapatnya berapa. Tapi, kalau kita pesannya selafif, kita tidak akan mendapatkan diskon sama sekali ya. Cuma karena saya menjalankan bisnis networking-nya Yusana, maka saya memastikan tiap bulan saya harus pesan supaya komisi bisa tetap turun gitu ya. Supaya yang bergabung di bawah saya, jika ada pesan, saya juga dapat gitu komisinya. Misalnya, Sell Sentialnya saya mau dua, tinggal diklik aja dua. Kalau misalkan mau dikurangin, tinggal klik yang ini. Kurangin. Kalau misalkan salah, tinggal pencet X. Misalkan saya mau cari, saya mau pesan selafif aja deh gitu, walaupun nggak diskon, nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa pilih. Misalkan yang kita mau tuh I, I Essence. Kita coba aja. Sampai ketemu, kita ketik aja gitu kata kuncinya. Ini, Hydrating Eye Essence. Yang ini kan tadi saya salah pencet. Coba lagi, misalnya, saya mau beli Selafif Cleanser. Coba aja ketik Cleanser. Nah, ini keluar. Ini tinggal dipilih aja, mau Cleansernya yang jenis mana. Kita pilih salah satu. Oke, kalau misalkan salah, ternyata saya edit aja, saya mau pesan serum aja deh. Sama Use Animal. Nah, segini misalnya. Ya, ini kita jangan lupa pencet Save Auto Order gitu ya. Karena kalau kita nggak pencet Save Auto Order, Maka, kita udah ganti. Itu nggak ke-Save. Jadi, masih belum keganti gitu. Jadi, kita harus ingat untuk pencet Save tadi yang di bagian sini. Kemudian, ini ada tanggalnya. Kapan next-nya akan diproses. Jadi, Auto Order saya ini akan diproses tanggal 5 Juli 2020. Kemudian, ini ada detailnya, pengirimannya. jadi segi gitu aja sih. Dan pembayarannya, kebetulan saya menggunakan kartu kredit supaya saya tidak usah telpon. Tapi, jika mau pembayarannya lewat transfer juga nggak apa-apa. Bisa hubungin Usana Customer Service aja lewat email atau lewat telpon. Oke, jadi gitu aja sih sebenarnya untuk setting Auto Order. Jadi, mudah banget kan. Jadi, tadi tahapannya, kalau misalkan baru pertama, klik aja Create New Auto Order. Nah, terus udah gitu langsung ketik di sini produk yang kita mau pesan. Dan kemudian nanti jangan lupa pencet Save. Tapi setelah kita masukin data, alamat, dan pembayaran. Atau kalau misalkan kita mau pembayarannya lewat transfer, kita ketik aja pembayaran lewat transfer. Terus kita pencet Save. Kemudian, kita telpon pihak Usana untuk dibantu pembayarannya. Pembayarannya di sini nih, manage payment ya. Tinggal klik di sini. Kamu bisa masukin add credit card misalnya. Terus kita isi data data kartu kredit kita. Jangan lupa nanti pencet Save Payment. Terus ini misalkan kayak saya, ini ada saya kebetulan ada masukin banyak kartu kredit. Jadi, tinggal di, misalkan saya mau ganti yang pakai ini aja, pakai nomor 2 aja. Jadi, tinggal di atas. Misalkan, mau diganti yang nomor 3. Iya, jadi gitu aja ya. Cara ganti kartu kredit mana yang mau dipakai, tinggal dipencet aja. Mau tanda panah naik atau tanda panah turun, gitu. Kemudian, kalau misalnya kita mau transfer, kita pencet aja ini ya. Kemudian, kita Save. Terus, ininya auto order juga kita, bisa set, kita bisa kita setting di sini. Kemudian, kita pencet Save. Kemudian, telpon di sana. Atau enggak, ya bisa minta pihak Yusana juga untuk bantu setting pesanan kita apa, gitu. Terserah sih. Oke, gitu aja. Ini di sini udah selesai, kita udah bisa lock out. Selesai deh. Gitu aja cara manage auto ordernya ya. Kalau misalkan masih ada bingung, boleh tanya-tanya aja. Thank you, udah nonton.